Intro Sturman Panjaitan Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Kepulauan Riau melaksanakan kampanye akbar di postal area Tanjung Balai Karimun Selasa 2 April 2019 Dalam orasinya Ketua DPC PDI Perjuangan Karimun Rasno memberikan visi misi untuk dapat memenangkan seluruh kader PDI Perjuangan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat Rasno juga memberikan simulasi pencoblosan dengan menggunakan alat peraga kampanye di depan para simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mengikuti kegiatan kampanye tersebut Bila sampai ke pelosok-pelosok untuk dekat dengan masyarakat untuk melihat keadaan masyarakat kita untuk terjun langsung sehingga mengetahui apa hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Karimun ini maupun di Provinsi Riau Kepada saudara saudari semua insya Allah 17 April Usai melantik dan mengukuhkan sukarelawan PD Perjuangan Sturman Panjaitan mengharapkan kepada seluruh sukarelawan serta simpatisan agar menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kerja masing-masing dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 Baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif Menang! Menang! Yes! Saudara saudara yang berdiri semua di sini Saya lantik menjadi tim sukarelawan untuk pelaksanaan pemilu 2019 Jika dirinya terpilih pada pemilihan legislatif 2019 Ia berharap dapat membangun infrastruktur seperti perluasan jalan Ketersediaan sarana dan prasarana Serta program yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat Khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Moulana melaporkan Terima kasih telah menonton!